Pemadaman api menghanguskan 12 kios dan toko pedagang sembako di Pasar Lui Mending, Kecamatan Lui Mending, Kabupaten Nujulengka. Petugas pemadam kebakaran kesulitan memadamkan api karena terhambat kepulauan asap hitam. Pemadaman api berlangsung selama hampir 2 jam. Dalam proses pemadaman, petugas sempat kesulitan mencari titik air untuk memadamkan api. Untuk memadamkan api, petugas berusaha menembus ruangan yang terbakar. Pemadam kebakaran masih terus berusaha memadamkan api yang membakar sejumlah kios bangunan tersebut. Sebanyak 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan dari Kabupaten Nujulengka dan Cirebon untuk memadamkan api menghindari rembetan ke kios lainnya. Oh ya tadi pas anak-anak pada nonton itu, ada suara apa, ada kayak bau-bau, 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 bau-bau. Jadi anak-anak pada lihat ternyata api udah gede. Pas itu ada bunyi lebusan, pada lari ngambil ember, ngambil air. Iya, terus saya lari ke POSSEC, jadi minta bantuan banyak biar menelepon ke teman-teman pakaran. Dan juga akhirnya saya kebenaran, ini apa, kerja di Indosemen tadi, pukong dan karya dari Indosemen. Nah, habis dengan izin POSSEC, jadi saya lari ke POSSEC. Itu gerak-gerak di taksir perugian berapa, Pak? Kurang tahu, ya banyak. Itu berapa kios, Pak, yang kebakaran? 12 kios. 12 kios. Sekitar jam 11-an ya? Sekitar jam 11. Itu diprediksi dari apinya sendiri dari apa, Pak? Ya, kurang tahu. Tanya sih, tanya sih itu apa, konset dari listrik. Dari Majalengka, Jawa Barat, FW Spendia Triberata TV, Salam Triberata. Dari Majalengka, Jawa Barat, FW Spendia Triberata TV, Salam Triberata TV, Salam Triberata TV.